Intro Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan sangat penting bagi generasi muda Aceh agar sejak dini memperkuat keterampilan diri melalui pendidikan vokasi dengan kurikulum yang dirancang khusus agar mampu mengembangkan bidang spesialisasi yang ditekuni sesuai kebutuhan lapangan Hal itu disampaikan Nova dalam sambutannya dalam rapat terbuka Senat Politeknik Negeri Luksmawe dalam rangka di Senatalis ke-30 dan Orasi Ilmiah di Aula Serbaguna Politeknik Negeri Luksmawe Senin 18 Desember 2017 Dengan keahlian khusus, para alumni dapat bekerja di sektor swasta atau mengembangkan usaha sebagai wira swasta Sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi yang tertua di Aceh, kata Nova Politeknik Luksmawe diharapkan terus mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan lapangan agar mampu melahirkan alumni yang terampil sesuai kebutuhan lapangan Nova menyampaikan, Presiden telah menetapkan 3 BUMN, yaitu Pertamina, PT Pelindo, dan PT Pupuk Iskandar Muda serta BUMD Aceh, yaitu Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh sebagai pengelola kawasan ekonomi khusus Kek Arun Di kawasan Kek akan dibangun sejumlah perusahaan berkelas dunia mulai dari industri petrokimia, pupuk, tambang migas, pabrik kertas, kawasan industri pelabuhan, dan lain sebagainya Jika perusahaan tersebut berjalan, kata Nova diperkirakan akan dibutuhkan sekitar 40 ribu tenaga kerja sehingga membuka lapangan kerja yang banyak Politeknik negeri Luksmawe diharapkan menjadi sumber bagi penyediaan tenaga kerja terampil yang dapat mendukung pengembangan Kek Arun Luksmawe ke depan Terima kasih telah menonton!